Halo assalamualaikum bagaimana kabarnya mohon padat selalu muka pasirnya dilancarkan ya dan selalu berikan rezeki amin ulang ini saya mau bikin ini ya ini saya sudah bikin ini jemilan dari roti tawar ini enak rasanya gampang bikinnya ingin tahu cerahnya yuk saksikan bikinnya gimana serangnya yang suka senangnya antikor absodi mandi komen dan share sudah subscribe yang udah subscribe yang udah selik yang dokumennya saya bisa terima kasih mau kalau mempelas kebaikan ya yuk kita saksikan gimana bikinnya Hai hai guys Hai selamat laku warahmatullahi wabarakatuh saya bikin jemilan dari roti tawar juga ya masih dari roti tawar ini roti tawarnya ini saya buang pinggirannya ya lalu disamain dan di gulung-gulung pakai ini dan ini hasilnya ya Hai dan nanti ini diolah lagi dan ini nih pinggiran roti tawar ini jangan dibuang ya masih bermanfaat ini bisa di Open dikeringkan nanti dibikin seperti teriku itu untuk crispy dijaya ayamnya nanti dimasukin ke sini belak kering ya dikeringkan nanti di blender jadi halus terus kan sayang kalau dibuang kalau dikeringkan jadi bermanfaat Hai ini siswa dari roti tawar yang sudah saya peringkan di Open di blender di blender nanti bisa dibuat apa aja ini telur ya dua biji ya dan ini tadi ini roti tawar yang sudah saya blender jadi begini hai 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 sekarang ini ambil roti tawarnya juga ini roti tawar sudah saya ini Hai kotongan bikin Hai celupan kecil laut dari sini ya Hai dan nanti ini digoreng Hai dan nanti ini Hai sekarang kami gerenng roti tawarnya satu-satu ya Hai harus di ini di banyurin ya bikin minyak biar ngembung sampai mengembung gini hai 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 ini untuk dalamannya saya pakai ini ya pakai ayam crispy kayak gini mau digoreng dulu nanti dipatang kecil-kecil ini roti tawar nya sudah saya goreng ini juga ayamnya sudah saya goreng ini roti tawar saya akan membagi dua potong dua potong dua jadi begini nanti buat kesih dalamnya Hai semuanya Hai dan ini ayamnya saya akan potong kecil-kecil-kecil bagi tiga potong kecil-kecil bagi tiga potong-kecil Hai selanjutnya gitu ya Hai membuat sausnya saya pakai mayonez ya Hai mayonez secukupnya aja masak-murna-kecil bagi tawar-kecil-kecil bagi tawar-kecil 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 bag saya potong cek 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 dan ini buat kita warna tinggal masukin isian di dalamnya ini dibuka masukin kas untuk kalian masukin ini tidak terlalu banyak terlalu penuh tiga kecil saja dan pakai cukup berikutnya ini taruh sini di belakang kita mau tambahkan kikasnya biar ini